Saudara sorotan selanjutnya, buntut dari pencabutan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia kini dibayangi sanksi berat dari FIFA. Presiden Jokowi pun meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kembali bernegosiasi dengan FIFA agar sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dunia. Pupu sudah mimpi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kenyataan ini terjadi setelah FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keputusan FIFA telah lepas dari gelombang penolakan terhadap Israel sebagai salah satu kontestan di Piala Dunia U20. Tak berhenti pada pencopotan status tuan rumah, Indonesia juga teranjam sanksi berat dari FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Presiden Jokowi Dodo tak ingin Indonesia dikucilkan dari peta sepak bola dunia. Erick pun diperintahkan Jokowi untuk kembali membuka pembicaraan dengan FIFA guna mengantisipasi sanksi berat. Yang kedua, Bapak Presiden juga mengisurkan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terpucilkan dari peta persebak bolaan dunia. Sebelumnya, dua gubernur yang juga kader pedi perjuangan, Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo, dianggap jadi penyebab gagalnya Indonesia jadi tuan rumah setelah menolak keras kehadiran tim Israel di Piala Dunia U20. Presiden Jokowi Dodo menyebut perbedaan pandangan itu sebagai bagian dari demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan, agar wilayah politik dan sepak bola tidak dicampur aduk. Ini negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur adukkan. Saya sudah sampaikan kan, jangan dicampur aduk ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Sementara itu sebagai simbol duka atas gagal di Indonesia tampil di Piala Dunia U20, para pemain timnas U20 kompak mengenakan pita hitam yang tersimpul di lengan kiri. Salah seorang pemain timnas U20, Hugo Samir, mengungkapkan, punya mimpi bertanding melawan Brazil di Piala Dunia U20 dan mencetak gol. Namun impiannya itu sirna setelah batal tampil di Piala Dunia. Sudah janji sama papa, kalau bisa saya satu grup sama Brazil, terus saya bisa bikin gol lawan Brazil, papa sama mama nonton di lapangan, terus selebrasi di hadapan mereka, bikin love ke orang tua saya yang nonton, adik saya, mama saya. Tapi akhirnya itu semua nggak jadi gara-gara ya hal-hal yang kayak nggak penting buat saya sih, menurut saya. Imbas dari pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Instagram Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diserbu komentar miring. Kemarahan warganet memuncak dengan menggemahnya tagar tolak Ganjar jadi presiden di akun Instagram dan Twitter kader pedi perjuangan itu. Sementara itu Argentina resmi mengejukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah FIFA membatalkan turnamen itu di Indonesia. Namun presiden FIFA menyebut, keputusan final baru akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan, Kompas TV